Ini sel F sebagai pemasuk daripada sabu ini kepada R.A. ini. Sampai dengan saat ini R.A. masih dilakukan pemeriksaan pendalaman oleh tim penyidik. Juga di satu sisi juga di lapangan sementara masih melakukan pengejaran kepada inisial F sebagai pemasuk daripada sabu ini kepada R.A. ini. Nanti kita tunggu saja seperti apa. Hasilnya nanti akan kita sampaikan ke teman-teman semua. Apakah ada indigasi artis-artis mungkin sahabatnya dia mungkin yang terlibat dalam ini? Belum, belum ada semuanya. Belum ada. Yang dia memang sendiri, yang dia mengakui bahwa dia sendiri, dia juga publik sendiri untuk digunakan diri sendiri. Sampai dengan saat ini baru pengacaranya saja yang masih. Nanti mudah-mudahan sambil melihat situasinya masih dalam pemeriksaan ya. Pengacaranya sendiri mungkin bisa dikasih tahu pengacaranya? Enggak, pengacaranya kan ada sendiri, pengacaranya sendiri. Ada nanya-nanya pihak dari pengacaranya untuk mengajukan asesmen, Pak? Dan mungkin tahapannya kalau mengajukan asesmen seperti apa, Pak? Bisa saja, silakan saja hak. Kan ada aturan, jadi yang sebagai samudina itu bisa mengajukan asesmen. Baik itu dari pihak pengacaranya, keluarganya sendiri, pribadinya. Nanti diajukan ke penyidik. Dari penyidik akan digelarkan nanti. Gelar, kemudian nanti setelah itu dikonesikan dengan BNP. Dan dilakukan asesmen dari BNP ini, nanti keluar rekomendasi apakah yang bersangkutan memang bisa dilakukan rehabilitasi atau tidak. Lalu nanti diajukan bisa direhabilitasi, nanti ada tempat khusus yang rehabilitasi yang nanti diberi-beri-beri penyidik dalam hal ini. Makanya kita masih menunggu saja yang lain. Mas, sudah ada pengakuan terbaru dari RA sejak kapan dia menggunakan itu, Pak? Mas, sudah saya sampaikan. Mas, sudah ada hubungan di tahun 2016 dulu nggak sih, Pak? Tidak ada hubungan, tidak ada hubungan sama sekarang. Dengan angkatan pasti nggak ada hubungan. Nanti, sambil berjalan kita melihat situasi seperti apa. Alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini masih sehat. Nanti masih telah berdalaman. Bisa ada beberapa tambahan pertanyaan yang perlu dituangkan kepada yang bersangkutan. Ini masih di dalam. Oke, terima kasih. Terima kasih.